Maka karena itulah Dewan Fatwa Mesir, ya, dan Miftah Mesir itu memberikan sebuah fatwa, apa, wanita rumah itu harus atas nama istri. Wanita itu haruslah yang memiliki rumah. Kepemilikan rumah itu diatasnamakan pada nama istrinya. Mencari nafkah jangan diganggu-ganggu. Kalau diganggu-ganggu, nanti bahayanya mungkin malam tak terjadi. Mungkin malamnya tak muncul-muncul. Ya, jadilah tadi serumah tapi tak sejiwa. Maka biarkanlah masing-masing berjalan pada garis edarnya. Biarkanlah suami menjalankan perintah yang oleh Allah. Allah perintahkan padanya dan wanita ataupun istri menjalankan apapun yang Allah atur untuk mereka. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Talib. Ya. Ali bin Abi Talib mengatakan kepada putrinya Rasulullah yang juga istri beliau. Apa kata beliau? Tugas dalam rumah, kau yang kerjakan. Tugas luar rumah, semuanya biar abang yang melakukan. Makanya bagi-bagi tugas. Kalau ibu baca sirahnya Aisyah, istri yang dicintai oleh Rasulullah, ibu akan melihat bagaimana Aisyah itu satu, cemburunya keren banget. Ya, Aisyah itu muda tapi cemburunya luar biasa. Ibu-ibu sudah tua masih juga cemburuan. Harusnya ibu-ibu yang sudah tua tidak usah cemburu-cemburu lagi. Kenapa? Karena saudah saja memberikan waktu malam harinya berkidiran beliau kepada Aisyah R.A. Kemudian Aisyah pula orang yang Nabi saja pernah dimarahin sama Aisyah. Siapa yang pernah marahin Nabi? Aisyah. Berani-beraninya Aisyah marahin Nabi. Bukan masalah Aisyah marahin Nabi. Ada istri marah-marahin. Ada yang begitu? Pasti banyak. Ya, ibu-ibu aja di depan ngaku. Saya juga marahin suami. Jangan kan ibu. Aisyah aja marahin Rasulullah. Tahu gak marahnya gimana? Begini marahnya. Engkau lebih cinta Ali. Engkau lebih cinta Fatimah, anak kamu, daripada aku sama ayahku. Keren gak? Dia cemburu melihat putrinya Nabi. Padahal anaknya Nabi biarin aja lah. Bukan masalahnya anaknya Nabi. Masalahnya dari istri pertamanya Nabi. Itu masalahnya. Makanya Khadijah itu wanita yang paling dicemburu oleh Aisyah. Karena Nabi setiap menyembeli kurban, pasti dagingnya berikan kepada kakaknya Khadijah. Tambah lah cemburunya. Marah-marah lah Aisyah. Makanya yang berani marahin Nabi siapa? Istrinya. Yang berani marahin suami-suami siapa bu? Istrinya. Jadi sebenarnya gak ada masalah. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah sebagai suami menghadapi Aisyah. Nah ini yang perlu ditiru. Harusnya yang dengerin ini jangan ibu-ibu. Siapa? Bapak-bapak. Rasulullah lagi kedatangan tamu. Ya. Lagi kedatangan tamu. Banyak sahabat-sahabatnya. Kemudian cemburunya Aisyah membanting apa? Makanan yang ada di piring. Ibu. Ibu. Kalau ada. Ibu punya madu. Madu tiga. Bukan cap kaki tiga. Madu tiga. Tahu madu tiga? Alhamdulillah. Semoga gak terjadi pada ibu. Mau dimadu apa enggak? Gak mau? Egois betul. Ibu. Rasulullah. Aisyah banting tuh piring. Dilihat oleh sahabat-sahabat nabi. Sebagai laki-laki gimana sih rasanya? Kok ada istri berani-beraninya marah-marah di depan suami. Ada tamu pula. Dibanting piringnya ibu. Rasulullah diam sejenak. Rasulullah hanya bilang. Mau ngomong apa gua? Gharat hummukum. Ibu hendak kalian lagi cemburu. Udah gitu aja. Kemudian Aisyah pun masuk. Oke. Tapi kita balik ke cerita Aisyah yang tadi. Kata Aisyah. Engkau lebih cinta siapa? Lebih cinta Ali dan Fatimah daripada cinta aku dengan bapakku. Ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar. Wuh subhanallah. Abu Bakar pas disitu. Ayahnya pas disitu. Marah Abu Bakar. Dalam riwayatnya Abu Bakar udah ngangkat tangan di depan Aisyah. Waktu Abu Bakar ngangkat tangan mau marahin Aisyah. Rasulullah langsung berdiri di depan Abu Bakar. Nah. Kata Rasulullah. Mau pukul istri gua? Pukul gua dulu ya. Subhanallah kan. Coba ada suami kayak gitu. Lagi ada mertua. Lagi ada mertua. Oh itu keluar. Memang begitulah anak bapak. Ya kan? Begitulah anak bapak. 25 tahun kali ini. Sabar saya pak. Oh inilah dia. Rasulullah. Engkak. Rasulullah bilang apa? Abu Bakar. Abu Bakar pengen marahin Aisyah. Kadang-kadang Aisyah teriak-teriak depan Nabi. Kemudian langsung pergi. Meninggalkan rumahnya. Abu Bakar tinggalkan rumahnya Aisyah. Terus apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah. Nabi terpanggil Aisyah itu dengan dua panggilan. Kadang ya Aisyah. Aisyah itu disingkatan dari Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah enggak. Aisyah ya. Kata Nabi. Lihat barusan. Siapa yang menyelamatin kamu dari amparan itu. Kemudian. Meredalah Aisyah. Rasulullah SAW sebagai suara. Ibu kira Rasulullah enggak pernah tinggalin rumahnya. Diam-diam. Padahal sekalian dengan Aisyah. Pernah. Malam hari itu Nabi bolak-balik di keranjamnya. Dikasurnya. Aisyah sudah mulai curiga. Kenapa lagi gua belum bobo-bobo. Ada sesuatu. Serumah. Bukan serumah. Sekamat. Karena Aisyah bahasa Quran itu kayak kamar-kamar. Istri Nabi itu menggunakan kamar. Bolak-balik, bolak-balik Nabi itu pembaringannya. Aisyah mulai curiga. Kenapa suami belum bobo-bobo. Benar. Nabi pelan-pelan buka pintu. Kok kalau ada suami pelan-pelan buka pintu? Mudah curiganya semakin menjadi-jadi atau masih bisa sabar? Ha? Benar. Rasulullah pelan-pelan keluar. Dibuka pintunya. Keluar. Aisyah pun akhirnya pelan-pelan. Aisyah yang ceritain hadisnya. Kemudian Rasulullah pergi. Dia ikut. Ikuti dari belakang. Nabi kayaknya ngerasain ada sesuatu. Aisyah berhenti. Jalan lagi. Aisyah ikut lagi. Yah. Kekuburan. Nabi ke Baki Al-Gharpat. Nabi ke Kekuburan Baki malam itu. Rasulullah pun berdoa. Aisyah tadinya pengen pulang. Tapi ya godaan itu. Masih penasaran. Jangan-jangan pas pulang dia mampir. Tuhan Allah. Ibu. Ibu. Bacalah sirah Rasul. Rasul sebagai insan. Rasul sebagai pasangan. Rasul sebagai ayah. Rasul sebagai suami. Akhirnya Aisyah menunggu. Menanti Rasulullah berdoa panjang di kuburan Baki malam hari itu. Mereka ini ibu-ibu yang pengen ke kuburan. Jangan siang-siang aja. Malam-malam pergi langsung. Mereka ini ibu-ibu yang pengen ke kuburan bersama Baki malam hari. Makanya kami diajarkan untuk tetap berjarah kubur walaupun di malam hari ini. Oke. Aisyah pun menunggu dan Rasulullah pun akhirnya selesai. Baliklah Rasulullah. Kata Aisyah. Kemudian Nabi mempercepat jalannya. Aku pun akhirnya mempercepat jalanku. Dia lihat-lihat ke belakang. Rasulullah pelan lagi. Aku pun pelan lagi. Aku pun masuk rumah. Aku langsung terbahat. Tiduran. Dan Rasulullah pun masuk. Tapi. Tidak bisa dibohongin kan. Bunyi deg-deg-degannya itu. Sama mus-musannya Aisyah. Dicolik kemana? Kenapa? Tetanya datang. Tetanya datang. Tadi kamu ya? Beresan-beresan. Subhanallah. Rasul sebagai suami. Ini masih penting. Terjadi sama Sofiyah. Kalau tidak dengan Sofiyah, dengan Saudah. Aisyah suruh Sofiyah nicipit masakannya. Cobain tau punya masakanku. Enggak. Cobain. Coba rasa. Enak lah. Aku tuh udah masak. Aku belajar sama ibu-ibu gunang warah. Coba kita. Cobain. Ya. Enggak. Coba. Coba kita. Akhirnya apa? Diambil lauknya. Ditaruh di mukanya madunya. Nabi ngeliat itu. Senyum Nabi. Kata Nabi. Balas. Balas. Benar. Di Sofiyah. Ambil taruh di mukanya Aisyah. Selesai. Was kan? Balas. Udah. Subhanallahumma. Selesai. Ya udah. Mak-mak dikituin aja. Itulah Ar-Rasul Az-Zawd. Sofiyah pernah cerita lagi. Jika bukan pemusaha. Aku ingin naik kontak. Nabi berikan pahanya begini. Pahanya Sofiyah naik. Naik kontak. Ibu. Siapa yang suami pernah membukakan pintu untuk istrinya? Sesudah anaknya sepuluh. Lagi pacaran. Jangankan pintu-pintu dibukain. Sendal aja dibawain. Sofiyah diberikan pahanya Rasulullah. Sang suami. Untuk. Supaya menjadi pijakan. Ketika ingin naik kontak. Wahai para suami yang mendengarkan. Bukakanlah pintu untuk istrimu. Biarpun anaknya udah lima. Rasulullah memberikan pahanya. Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah diamkan istrinya. Hampir 40 hari Nabi tak bicara dengan satupun istri. Desas-desu tersebar. Netizen pada komentar di Facebook. Muhammad telah menceraikan istri-istrinya. Ibu jangan kira serumah tapi tak sejiwa Rasulullah pernah mendiamkan Hampir 40 hari istri-istri beliau Yang akhirnya munafikin Kota Madinah menyebarkan Berita bohong Muhammad telah menceraikan istri-istri Dan Allah ceritakan Itu dalam Quran Jadi ternyata Di zaman itu pun telah terjadi Kenapa Nabi mendiamkan istri-istri Oke ibu-ibu Baliklah ke Quran Bacalah sirah Rasulullah Habis ini nanti Suami-suami tolong bukakan pintu Untuk istrimu saat dia ingin masuk ke Kemana Ke mobilnya Kalau dia gak kuat naik ke atas motor Angkatlah dia Mungkin padanya terlalu gemuk Oh ditinggal Oke ya Makanya ada cerita anak muda Ada cerita anak muda di Inggris Di Manchester Dia bilang melihat ada pasangan yang Subhanallah Ya kakek ini Sampai dia di usia tua itu Masih tetap membukakan pintu Untuk istrinya Yang sudah nenek-nenek Akhirnya penasaran lah dia Oke Kok kakek bisa seromantis Gini sih Bukain pintu buat nenek Setiap kali apa Masuk keluar mobil Apa nak Romantis Gak ada kakek romantis Sama nenek Cuman pintu Nenek itu Gak bisa dibuka Dari dalam Jadi kakek ayah Bukakan terus Jadi tertipu dia Ya Begitu juga cerita yang sudah viral Rasulullah Memanggil Aisyah Aisyah itu sampai Kalau dia Nabi itu sampai bilang begini Aisyah Kamu lagi Kesel sama aku ya Kok tau Rasulullah Lu sampai tau Setiap kali Aisyah lagi kesel Pasti nama Nabi Gak disebut Ya kan Ibu-ibu Kalau lagi kesel sama suami Pasti ngomongnya Aku-aku kan Ya kan Kalau lagi sayang Ayang-ayang kan Jangan kan nih ibu Aisyah aja gitu Makanya Rasulullah Bilang Aku tau kau lagi marah sama aku Aku tau kau lagi kesel sama aku Tau dia gimana Terusnya kau bilang Demi Tuhannya Ibrahim Demi Tuhannya Ibrahim Jadi kalau kesel Nama Nabi pun Tidak disebut Persis kayak ibu-ibu Oh gak Ya Udah Ambil Gak sebut sayang-sayang Tapi lagi sayang Disebut sayang Aisyah juga sama Jadi wanita Dari zaman kapan Sampai hari ini Sama aja Dia cemburu Ya cemburu Marahin lakinya Marahin lakinya Tapi kalau kita lihat Rasulullah Sebagai suami Menghadapi Menanggapi Perilaku istri Itulah yang perlu Kita dipelajari Jangan ibu-ibu yang belajar Ibu-ibu itu suka lupa Iya kan Bener gak bu Ibu-ibu itu bagiannya Lupa aja lah Nah Tapi mengingat Itu kekuatannya luar biasa Makanya Cerita mengingatnya Istri itu Diabadikan Yang ahzab Lupa itu keren Wanita itu Lupanya luar biasa Tapi mengingat Yang harusnya dilupakan Nah itu Sampai mati Benar Tidak akan dilupakan Benar ya Oh Cocok betul lah ya Makanya Rasulullah Waktu Aisyah Lagi naik Atas ontar Kata Nabi Rifat bil kawarir Hati-hati Dengan botol kaca Mengapa botol kaca Ada botol kaca Inilah ya Ini ibu Kalau dia jatuh Pecah Itu bisa di Bisa di apa Bisa disambung Di lem Cuman lemnya Sampai kiamat Dan akan hilang Nah itulah ibu-ibu Itulah wanita Dia boleh Bisa dilem lagi Tapi bekas lemnya Tidak akan pernah Hilang Makanya Rasulullah Hilang Rifat bil kawarir Hati-hati Dengan botol kaca Waktu itu Aisyah sedang Di atas ontai Kalau sampai dia terjatuh Pecah Mungkin bisa dilem Tapi Tidak akan hilang Selama-lamanya Begitulah Istri Rasulullah Punta Makanya Kalau Rasulullah Melihat Mendengar Aisyah Mengatakan Demi Tuhannya Ibrahim Berarti dia lagi Kesel sama Nabi Kapan kalau Tidak kesel Demi Tuhannya Muhammad Itu baru Dia sedang Sayang Rasulullah pun Tahu Kalau Aisyah itu Apa Lagi ada Rahasia Allah Abadikan Dalam Tuhan Tahrim Aisyah Punya rahasia Dengan Hafsa Ya Aisyah Punya rahasia Dengan Hafsa Dan beberapa Madunya Ya Nabi Tidak dimasukin Di grup WA Itu Ya Jadi Cuman mereka Mereka Itu aja Bila grup WA Sendiri Kayak ibu-ibu Sudah ada grup Bikin grup lagi Ya kan Padahal Cuman satu itu Aja Tidak ada Ya Akhirnya Rasulullah Dengan Sangat mudahnya Bilang Kamu rahasia Rahasia Sama aku Besoknya Nabi udah Tahu Rahasianya Ibu Kalau ibu Dan Teman Dengan Madu Ibu Antara Aisyah Dengan Hafsah Yang tahu Kok besoknya Tiba-tiba Rasulullah Tahu Kira-kira Yang Ember Siapa Hafsah Buduh Hafsah Jahat Coba Nuduh Nabi Akhirnya Aisyah Bila Lu Ngomong Ke Nabi Enggak Masih Engkau Yang Ngomong Enggak Serius Nabi 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 Dengan Kenteknya Menjawab Nabi Nabi Yang Nabi Aku Yang Mahat Masih Allah Coba Ada Suami Ngomong Begitu Ke Ibu Buruh Buruh Apal At-Tahrim Jeblok Ya kan Itu ada Di At-Tahrim Enggak lah Bukan Merendahkan Bapak-bapak Cuma Bapak-bapak Harus Apal Quran Ya Bapak-bapak Harus Apal Quran Akhirnya Ilmu-ilmu Yang Begini Serahkan Terapkan Sudah Menikah Isteri Kalau Ngomong Panjang Serahkan Ingat Betul Waktu Nonton Dr. Aisyah Dahlan Minimnya Wanita Bicara 20.000 Kata Bener Bu Kalau Laki-laki 7.000 Kalau Dia Sudah Mulai Ngomong Panjang Ayo Merojaan Jus Satunya Subhanallah Merojaan Sudah Berapa Kata Satu Jus Coba Mungkin 20.000 Selesai Makanya Suami-suami Yang Nonton Ini Kalau Istrinya Sudah Mulai Ngomong 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 Suruh Dia Murojaan Jus 30 Satu Berpahala Dua Kosa Katanya Habis Hali Itu 20.000 Tapi Janganlah Jam 12 Malam Itu Pas 20.000 Yang Baru Nanti Muncul Lagi Jam 1 Ya Jadi Ambil Jam 10 Dan Seterusnya Rasulullah Sebagai Suami Apakah Rasulullah Tadi menceraikan Istrinya Enggak Nabi Cuman Bilang Kalau Sampai Kau Ceraikan Istrimu Hai Nabi Itu Allah Bila Itu Surah At-Tolak Ya Itu Surah At-Tolak Kalau Yang Baru Ustaz Dia Tahrif Kalau Sebelum Dia Al-Ahzab Nah Semuanya Ada Di Quran Ustaz Ayat Berapa Ustaz Nanti Kita Bahas Baru Jum 10 10 20 Masih Satu Jam Lagi Tenang Ya Jadi Kalau Allah Bilang Andai Kau Ceraikan Istri Istri Mu Hai Nabi Maka Syarat Yang Berlaku Dan Ketentuannya Adalah Istri Tidak Boleh Kau Keluarkan Dari Rumahnya Itu Aja Nomor Satu Maka Ibu Ibu Yang Ada Masalah Dengan Suami Ya Serumah Tapi Tak Sejiwa Maka Syarat Nomor Satunya Jangan Pernah Tinggalkan Rumah Bukan Kabur Jangan Tinggalin Rumah Atau Bukan Jangan Diusin Dari Rumah Wahai Suami Suami Jangan Pernah Kau Usir Istrimu Dari Rumah Kalau Lagi Ada Masalah Ya Dan Yang Kedua Istri Pun Tidak Boleh Tinggalkan Rumah Walaupun Dia Tak Diusir Maka Jangan Tinggalkan Rumah Itu Nomor Buah Ingat Ya Ibu Ibu Dan Calon Ibu Ibu Calon Istri Ingat Kalau Terjadi Sesuatu Di Rumah Antara Suami Dengan Istri Maka Suami Kemana Mereka Pergilah Ke Masjid Al-Bunawar Tolong Duduk Di Sob Depan Kalau Tak Ada Muazzin Kaulah Yang Mazat Begitu Quran Makanya Fatima Pernah Bertengkar Dengan Ali Bin Abi Talib Kemanakah Ali Ali Ke Masjid Kalau Sampai Suami Kesel Akhirnya Suami Ke karaoke Akhirnya Suami Minum Minum Udah Itu Hancur Itu Hancur Serius Rumahnya Itu Bukan Serumah Tak Sejiwa Serumah Atap Roboh Semuanya Maka Syaratnya Mudah Wanita Jangan Pernah Keluar Dari Rumahnya Yang Pertama Jangan Pernah Dikeluarkan Dia Dari Rumahnya Alias Jangan Dihusir Maka Karena Itulah Dewan Fatwa Mesir Dan Minta Mesir Itu Memberikan Sebuah Fatwa Wanita Rumah Itu Harus Atas Nama Istri Wanita Itu Haruslah Yang Memiliki Rumah Kepemilikan Rumah Itu Diatas Namakan Pada Nama Istrinya Makanya Israfil Bila Wahai Para Suami Kalau Kalian Dimintai Rumah Rumah Itu Dibalik Nama Pindah Nama Ke Atas Nama Istri Kalian Maka Berikanlah Gak Usah Pakai Nanya Kenapa Karena Nanti Di Padang Mahsyar Saat Dihisap Oleh Allah Ditanya Sama Allah Kau Punya Rumah Punya Ya Allah Tapi Atas Nama Istri Saya Biar Istrinya Yang Dihisap Dihisap